Intro Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini Tentang ya kita sudah sampai di 2 Tawari Pasal 15 Saudara kemarin kita sudah membaca Raja Asa Raja Asa adalah raja yang takut akan Tuhan Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Ketika dia naik menjadi raja atas Yahya Yehuda Dia langsung menyuruh semua bangsa itu untuk cari Tuhan Bahkan bukan hanya cari Tuhan Ya taati hukum-hukum Tuhan dan dengarkan peringatan-peringatan Tuhan Saudara akhirnya apa yang dia alami? Kemenangan demi kemenangan Bahkan ya tidak ada perang Orang semua takut dan takluk kepada Raja Asa Sehingga dia membangun saudara tembok-tembok pertahanan Bahkan ketika satu saat Mesir menyerang Raja Asa dengan 1 juta pasukan Ya secara manusia mereka tidak memiliki kekuatan pasukan tentara yang sebesar itu Tapi tangan Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan kepada Asa dan seluruh Yehuda Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Ya dia dapat melakukan segala perkara Bahkan yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan Ya seperti kesaksian yang kita dengar malam hari ini Bayangkan sudah gak bisa makan Makannya pakai selang gak ingat orang Bahkan tidak bisa lagi berjalan Tidak bisa bergerak tangan kakinya Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Saudara satu tawarik Dua tawarik pasal 15 Pembaharuan oleh Asa Ayat yang pertama Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin Tuhan beserta dengan kamu Bila mana kamu beserta dengan dia Bila mana kamu mencarinya Ia berkenan ditemui olehmu Tetapi bila mana kamu meninggalkannya Kamu akan ditinggalkannya Saudara kita lihat disini dikatakan bahwa Tuhan itu akan beserta dengan kamu Dan dikatakan disana bahwa Ya Tuhan akan mengikuti engkau Beserta dengan kamu Bila mana kamu mencarinya Dia akan berkenan ditemui Tetapi bila mana kamu meninggalkannya Maka kamu akan ditinggalkannya Saudara ya ini loh ya Ketika Nabi Tuhan berbicara Ya seseorang dihinggapi oleh roh Allah Yang bernama Asarya bin Odet Ya lalu dia pergi menemui Asa dan berkata Ya dengarlah ya kepadaku Asa dan seluruh Yehuda Ya dan Benyamin Tuhan beserta dengan kamu Bila mana kamu beserta dengan dia Ya dan bila mana kamu mencarinya Maka ia akan berkenan ditemui Tapi bila mana kamu meninggalkannya Kamu juga akan ditinggalkan oleh Tuhan Dengan kata lain Coba kita ganti nama kita Ya dikatakan ini Dengarkanlah kepadaku Ya hai Debbie Ya Tuhan beserta dengan kamu Bila mana kamu beserta dengan Tuhan Bila mana kamu mencari Tuhan Maka Tuhan akan berkenan ditemui olehmu Tapi bila mana kamu meninggalkannya Maka kamu akan ditinggalkannya Saudara kita percaya bahwa Ya Tuhan itu Tuhan yang Maha dasyat Maha kuasa Dan dia tidak pernah Salah dalam menentukan Ya berkat dalam menentukan Ya berkat dalam menentukan apapun yang Sudah diberikan bagi anak-anaknya Jadi ya disinilah rahasianya Ketika kita mau mencari Tuhan Maka Tuhan itu menyertai kita Tapi ketika kita tidak mau mencari Tuhan Maka dia juga meninggalkan kita Kuncinya di mana? Ayo cari Tuhan Cari Tuhan Ya kesaksian malam ini Saya gak angkat telpon Ya tadinya mau minta saya doain Saudara saya selalu berkata Ya jangan minta-minta didoakan Berdoa sendiri Dengan kita berdoa sendiri Itu artinya kita mencari Tuhan Ya kalau kita minta didoakan pendeta Itu namanya kita mencari siapa? Cari pendeta Ya tapi berdoa sendiri cari Tuhan Maka Tuhan akan berkenan ditemui Ingat malam ini saya mau tegaskan lagi Cari Tuhan Apapun masalah anda hari ini Ayo cari Tuhan Karena ketika engkau mencari Tuhan Ia berkenan ditemui Tapi ketika engkau meninggalkannya Dia juga akan meninggalkan engkau Ayat 3 Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar Tanpa ajaran daripada imam Dan tanpa hukum Wow saudara Ya di zaman pemerintahan raja-raja sebelum asa Israel itu tanpa Allah Tanpa ajaran daripada imam Dan tanpa hukum Sebenarnya banyak orang Kristen Yang mengaku Kristen pun hidupnya Sebenarnya tanpa Allah Tanpa hukum Tuhan Dan tanpa ajaran yang benar Walaupun ngaku Kristen Kalau kita tidak menghormati Tuhan Kita gak bertobat Sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita Maka itu artinya kita hidup Tanpa Tuhan Tanpa ajaran yang benar Dan tanpa hukum Ya masa ada Kristen mabok Kristen judi Kristen bersinah Kristen selingkuh Ya kita tidak menghormati Tuhan Itu artinya kita hidup tanpa Allah Saudara Ya Dan hati-hati orang yang hidup tanpa Allah Berbahaya Ya dan akhirnya akan menimbulkan Apa saudara Hubungan yang Ya jauh dari Tuhan Ayat 4 Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik Kepada Tuhan ala orang Israel Mereka mencarinya Dan ia berkenan ditemui oleh mereka Tapi saudara bangsa Israel ini Ketika sudah di dalam kesesakan Baru ingat Tuhan Tapi itu pun Tuhan masih ingat Tuhan masih mau ditemui Karena asal orang mencari Tuhan Tuhan itu pasti berkenan ditemui Saudara Sebesar apapun dosamu Ayo kembali hari ini Cari Tuhan Ada yang bertanya kepada saya Bu Dewi Cari Tuhan itu apa sih Bu Apa kita cari-cari Tuhan itu dimana Ketika engkau berdoa Ketika engkau membaca firman Engkau punya kerinduan untuk Tuhan Aku pengen mengenal engkau Ketika engkau duduk di kaki Tuhan Masuk ke dalam kamar tutup pintu Engkau berdoa Itu engkau mencari Tuhan Ayo cari Tuhan Maka ia berkenan ditemui Ayat 5 Pada zaman itu Tidak dapat orang pergi dan pulang Dengan selamat Karena terdapat kekacauan yang besar Di antara segenap penduduk Daerah-daerah Bangsa menghancurkan bangsa Kota menghancurkan kota Karena Allah mengacaukan mereka Dengan berbagai-bagai kesesakan Hidup jauh dari Tuhan itu Pasti kacau hidupnya Dan dikatakan disini Tuhan yang mengacaukan mereka Saudara Akhirnya mereka hidup kacau balau Tidak Tidak ada apa-apanya Tidak mengerti apa-apa Hidup mereka kacau balau Sehingga terjadi kesesakan Orang saling menghancurkan Saling membunuh Karena Tuhan Melakukan hal itu Kenapa? Karena dosa Bahkan manusia hidup dengan kesombongan Tidak mau mencari Tuhan Tetapi kamu ini Ayat 7 Kuatkanlah hatimu Dan jangan lemah semangatmu Karena ada upah bagi usahamu Saudara dengar baik Bagi orang-orang yang mencari Tuhan Itu selalu ada upah Ya sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan Orang-orang yang mencari Tuhan Itu seorang diri Tuhan memberi upah Ya bagi orang-orang yang mencari Tuhan Ketika Asa mendengar perkataan nubuatan Yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Odet itu Ia menguatkan hatinya Dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan Dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin Dan dari kota-kota yang direbutnya Di pegunungan Efraim Ia membaharui mesbah Tuhan Yang ada di depan balai baik suci Tuhan Sembilan Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin Dan orang-orang Efraim Manasya dan Simeon Yang tinggal di antara mereka Sebagai orang asing Sebab dari Israel Banyak yang menyeberang memihak kepadanya Ketika mereka melihat Bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia Jadi Israel terbagi atas dua kerajaan Yehuda dan Israel Kerajaan Utara dan Selatan Ketika mereka melihat Bahwa di Yehuda itu ada Tuhan Yang dari Israel ini Pada menyeberang semua sodara Untuk mengikuti Raja Asa sodara Ikut beserta dengan Raja Asa A10 Mereka berkumpul di Jerusalem Pada bulan ketiga tahun kelima belas Dari pemerintahan Asa Pada hari itu mereka mempersembahkan Kepada Tuhan 700 lembu sapi Dan 7000 kambing domba Dari jarahan yang mereka bawa pulang Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenekmu yang mereka Dengan segenap hati dan jiwa Mereka memperbaharui janji mereka Dengan Tuhan untuk hidup Mencari Tuhan Ayo sodara Kalau engkau mau bahagia di hidupmu Kalau engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan tercura Cari Tuhan Cari Tuhan Cari Tuhan Jangan cari manusia Jangan mengandalkan manusia Sekaya apapun Keluargamu Temenmu Kenalanmu Andalkan Tuhan Jangan taruh harapanmu pada manusia Karena manusia pasti Mengecewakan Tapi Tuhan Tidak pernah Mengecewakan Ayat 13 dikatakan Setiap orang Baik anak-anak Atau orang dewasa Baik laki-laki Atau perempuan Yang tidak mencari Tuhan Allah Israel Harus dihukumati Wow Keren Raja Asa Bikin satu peraturan Orang yang gak cari Tuhan Dihukum mati sodara Luar biasa Saking dia Menghargai Tuhan Mereka bersumpah setia Kepada Tuhan Dengan suara yang nyaring Dengan sorak-sorai Dan dengan tiupan Nafiri dan sangka kalah Seluruh Yehuda Bersukari atas sumpah itu Karena dengan segenap hati Mereka bersumpah setia Dengan kehendak yang bulat Mereka mencari Tuhan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka Dan mengaruniakan keamanan Kepada mereka Di segala penjuru Bahkan Raja Asa Memecat maaka Neneknya Dari pangkat Ibu suri Bayangkan loh Neneknya sendiri Dipecat Kenapa dipecat sodara Dipecat dari pangkat Ibu suri Karena neneknya itu Membuat patung Asyera Yang keji Ya Asa Merobohkan patung Yang keji itu Menumbuknya Sampai halus Dan membakarnya Di lembah Kidron Sekalipun bukit-bukit Pengorbanan Tidak dijauhkan Dari Israel Namun hati Asa Tulus ikhlas Sepanjang umurnya Ia membawa Persembahan-persembahan Kudus ayahnya Persembahan-persembahan Kudus sendiri Ke rumah Allah Yaitu emas dan perak Serta barang-barang lain Tidak ada perang Sampai pada tahun Ketiga puluh lima Pemerintahan Pemerintahan Asa Kita lihat sodara Luar biasa Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Tidak pernah ditinggalkan Sendirian Dan Tuhan selalu Beserta Mari kita tundukkan kepala Kita renungkan firman ini Kita berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Buat hari ini Tuhan yang sudah Menuntun kami Lewat firman Mengajar kami Mencari Tuhan Senantiasa Takut akan Tuhan Hidup menghormati Tuhan Biarlah kami Memperbaharui Janji kami Dengan Tuhan hari ini Untuk mengandalkan Tuhan Ampuni Kalau selama ini Kami mengandalkan manusia Kekuatan kami sendiri Hari ini Kami mau taruh Seluruh pengharapan Hidup kami Hanya kepada Tuhan Sebab Tuhan Saja penguasa tunggal Atas hidup kami Terima kasih Bapak Hapak menyerahkan Seluruh umatmu Jemaatmu Jemaat misbah doa Apapun yang mereka lakukan Biarlah itu Mendatangkan perkenanan Tuhan Berkati usaha Pekerjaan Berkati semua yang dilakukan Oleh anak-anakmu Tuhan Buat berhasil Mereka yang telit Masalah keuangan Hutang piutang Tuhan yang ingin Menjual aset Tuhan Pertemukan dengan Pembeli yang terbaik Beri kekuatan Untuk mereka boleh Melunasi semua hutang-hutangnya Dan bertobat hidup Sungguh-sungguh kepada Tuhan Ajar anak-anakmu Hidup Menyukakan hati Tuhan Berkati yang sedang Terbaring sakit Tuhan sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Yang rindu terjadi Pemulihan dalam Keluarga rumah tangga Tuhan pulihkan Kami tahu Tidak ada perkara Yang mustahil Bagi Tuhan Kami lepaskan berkat Bagi bangsa kami Indonesia Dilawat oleh Tuhan Berkati juga Bapak Bangsa-bangsa Di lima benua Asia, Afrika, Amerika Eropa, Australia Lawatan Tuhan Terjadi bagi semua Bangsa-bangsa Seluruh dunia Terjadi pertobatan Orang-orang bertobat Kembali kepada Tuhan Karena itu Saudara Mari buka hati Dan tanganmu Saudara Terimalah kiranya Berkat ramad Anugerah dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyataan Allah Rol Kudus Turun atas hidup kita Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali Menjemput setiap kita Nama kita tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin 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 Shalom Dan Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus memberkati Saudara Tuhan Yesus Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyampamu Ku angkat suara memuji-Mu Ku angkat suara memuji-Mu Untuk tengah-liophan Kau segalanya di hidup taraf Bete dan menguji-Mu Ku angkat contact adenin Nahirzej說 Terima kasih.